Intro Bismillah Sebelum saya bacakan refleksi kebangsaan NU memasuki tahun 2020 Refleksi dan tausiyah kebangsaan Abdul ulama memasuki tahun 2020 Bismillah Tahun 2019 telah berakhir Banyak peristiwa penting terjadi yang layak dipetik sebagai pelajaran Untuk memperkuat pilar-pilar kehidupan berbangsa dan negara Hancatan demokrasi terbesar yaitu Pilip Plus dan Pilip Berlangsung di tahun 2019 Dengan segala dinamika dan ketegangannya Dengan segala yang rendah dan ancaman Segregasi sosial Benua sasara bangsa Indonesia Alhamdulillah Lolos dari perahara perkecahan Rekonsidrasi perlu didorong terus-menerus Melalui semen-semen perkat sosial Yang membalikan semangat Semen-semen perkat sosial Yang membalikan semangat gotor royong Tepu selerok Pukun dan buyuk Harmonis Dengan semangat insannya Yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia Yang berbeda kembali MU bahasa perlu mengingatkan kembali Bersuluh elemen bahasa tentang kipto NKRI NKRI didirikan oleh para pandu-budget Dengan semangat kebersamaan Pancasila adalah konsensus Atau ijmat yang menengah Seluruh perbedaan Tenda besar yang menangani seluruh komponen bahasa Tanpa membedakan asal-usul suku Agama Ras dan antar golongan Proses integrasi dipukul untuk melatasi Segrasifikasi horizontal dan vertikal Dalam perangka menghapuskan diskriminasi sosial dan ekonomi Seluruh warga negara Sama kedudukannya Di muka hukum Dan bahasa Arab Al-usawa Tidak ada realitas dan realitas Tidak ada ras dan etnis tertentu Yang diunggur dibanding yang lain NKRI yang diikat oleh Pancasila 1945 Serta berdiri di atas prinsip pendekat penggabung Merupakan prinsip-prinsip final Yang harus bertahankan sampai kapan-kapan Di tengah jombang pasar kembali ke agama Para politisi yang tidaknya berhenti Perekploitasi agama sebagai basis Prevensi elektoral NKRI perlu mengingatkan tentang Tirogi Kuat Sebagai fundament Membangun perseleraan Yaitu Hukumat islamia Hukumat wakonia Dan hukumat kinsanya Ini Tujuan Dindikanya etnik Memperkuat tiga solidaritas Makan Saya pribadi Mendahulukan hukumat wakonia Nomor dua islamia Saya pribadi Jadi kalau Paling partis kita Islamia dulu Badi wakon Dia yang bukan Saudara mu seagama Dan saudara mu sebangsa Dia yang bukan saudara mu seagama Dan sebangsa Adalah saudara mu sesama umat manusia Kebangkitan kembali keagama Hendaknya tidak Melahirkan Sempatiasa Yang menimbulkan Segregasi Dan Sosial Manaknya kampanye Mengharamkan Ucapan selamat natal Sebagai contoh Ada wujud Kegagalan Menteranformasikan Tidologi kukuman itu Semakin kuat Kembali keagama Justru semakin cenderung Ke arah Ekstifisme Dan Informasi Seharusnya Kembali keagama Ada kembali Ke ajaran Jelas asing Tepos Lepos Lepas Dada Adil Proposional Dalam konteks Beragama Harus nafas Dengan berbangsa Kita Bisa menjadi Memanggung agama Yang tak sekaligus Warga negara Yang baik Radikalisme Dan penyakitisme Yang eksplorasi Agama Sebagai basis Segregasi Hal setelah Dan Dicegah Dalam program Deradikalisasi Dan Kontradikalisme Yang terpat Dan terarah Selain prinsip Berbangsa Bernegara Yang tidak Boleh berubah NU Perlu mengingatkan Sejumlah hal Inting Sebagai poin Refleksi Untuk memantapkan Gerak dan Laju Bahasa Indonesia Dalam mencapai Tujuan-tujuan nasionalnya Yaitu Keadilan Sosial Infrastruktur Sosial Pemerhatan Ekonomi Dan bahaya Poligarki Serta tantangan Intoleransi Jadi Sila yang kelima Yang paling kita rasakan Jauh panggang Dari api Masih jauh dari Kenyataan Kalau 4 sila itu Relatif sudah boleh Baik Tapi sila kelima Yang pasti Kita jauh dari Kita lihat jauh dari Kenyataan Keadilan sosial Dan berfaktif Pancasila yang disuruh Secara Hiraqis Kemudian Peruntutan Sila-sila Pancasila Terikat Dan menjiwai Sila-sila Di bawahnya Resul ketuhanan Menjiwai Dan mengandaikan Lahirnya Humanisme Humanisme Membingkai Dan hidup Dalam taman Besar nasionalisme Nasionalisme Menjiwai demokrasi Dan demokrasi Diperkuat dalam rangka Menghasilkan Kandilan sosial Kandilan sosial Yang sejatinya Adalah Output dari Basic Fils Penyelenggaraan Kehidupan Berbahasa Dan bergara Merupakan nilai Yang tertinggal Dibanding yang lain Prinsip kandilan Sosial Belum menjiwai Kehidupan politik Hukum Dan ekonomi Rakyat kebanyakan Masih menjalin Objek politik Yang mobilisasi Dalam ajak Politik lima tahunan Tetapi Kemudian ditinggalkan Dalam proses Pengambilan Kebijakan Publik Hukum Masih tajam Kebawah Tetapi Sangat tumpul Keatas Ekonomi Masih dikituasai Oleh segelintir orang Proses Integrasi Digalakan Di level Horizontal Tetapi Tidak bisa optimal Karena integrasi Vertikal Dalam bentuk Pemerataan Penguasaan Sumber-sumber Hidupan Daya Tidak dijalan Dengan baik Jadi toleransi Harmonisasi Bukan hanya Masalah agama Tapi yang paling penting Juga ekonomi Toleransi ekonomi Harkisasi ekonomi Yaitu Pemerataan Keadaan sosial Adalah output Atau Gayat Natija Dari seluruh Penelenggaraan Kehidupan Publik Tanpa Tampak Tumpuk Pembangunan Sosial Maka Pembangunan Siap Apapun Hanya akan Menjauh Dan lepas Dari jiwa Pancasila NU Akan Perlu Mengingatkan Pada seluruh Tenggara Kehidupan Publik Bahwa Kaya sosial Harus mengupakan Titik tolak Dan gul Dari seluruh Rancang Bahwa Pembangunan Nasional Dalam Anjaman Islam Kaya merupakan Intisai Dari asal Islam Tentang Masyarakatan Keadilan Merupakan Dari suci Yang tidak Pandang Buru Islam Tidak Mengajarkan Bentuk Sistem Pertahan Khilafah Rumah Sultonah Jumulia Mampelakah Apa Saya Silakan Asal Disitu Ada keadilan Ini dalam Al-Quran Tidak Tidak Ada Sistem Wala Yajimannakum Shana'alu Qawmin Ala Alla Ta'adilu I'adilu Waqum Di taqwa Wa taqullah Innallahu Dima Ta'adilu Ini Kita Terimak Sedikit Wahai Orang Beriman Dia Dapat Kalian Pada Kalian Untuk Semua Manusia Tau Pada Dulu Dan Jangan Sampai Karena Kamu Tidak Suka Pada Kompok Tentu Kemudian Kamu Berbuat Tidak Adil Kepada Mereka Adil Kepada Mereka Itulah Al-Quran Dan Tentu Allah Allah Sangat Mertahul Apa yang Kamu Lakukan Tanpa Berbicara Sosial Pembangunan Akan Menghasilkan Patologi Sosial Dalam Tentu Kriminalitas Ada Semua Dan Radikalisme Infrastruktur Sosial Salah Satu Kekuatan Bahasa Sosial Adalah Peran Dan Keberadaan Ormas Ormas Keagamaan Yang Menjalankan Fulusi Kohesi Sosial Ormas Keagamaan Seperti NU Telah Berperan Penting Menjadi Jangan Sosial Yang Merkatkan Bangunan Sosial Sebagai Persyukur Pembangunan Tanpa Kedanak Ormas Keagamaan Seperti NU Pemerintah Akan Kesulitan Memkonsolidasikan Masyarakat Yang Sangat Mencumup Seperti Indonesia Ini Fulusi Bangunan Kohesi Sosial Ini Tidak Bisa Jika Baikan Malaysia Pas Saja Terlebih Jika Kita Menengok Keadaan Negara Lain Di Negara 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 Tengah Dan Afrika Yang Mereka Dila Konflik Yang Parah Pasca Al-Spring Saling Bertikai Diantara Sama Orang Islam Ini Terjadi Karena Tidak Ada Fungsi Intermediasi Yang Dijarkan Formas Mas Keagamaan Seperti Indonesia Di Indonesia Tensi Sosial Dijarkan Secara Berjenjang Dari bawah Hingga Keatas Karena Bekerja Sama Karena Bekerjanya Fungsi Intermediasi Yang Jangan Orang Mas Keagamaan Karena Itu Orang Mas Keagamaan Ini Harap Menjadi Tulang Punggung Pembangunan Dan Menjadi Infrastruktur Sosial Yang Menyangga Kehidupan Kebangsaan Ada Sebagian Kompok Orang Yang Tidak Simpati Pada Orang Mas Diodensasikan Maka Mudah Sekali Menyebabkan Konflik Bersama Kompok Itu Barangkali Ada Benanya Maksudnya Tapi It Is A Istor Berkenang Sejarah Indonesia Bahasa Indonesia Sebelum Layak NKI Sudah Terdiri Dari Kompok Kompok Grup Sosial Yaitu Orang Mas Enbu Muhammad Dia Mas Lian Anwar Enway Dan Kecanggihan Kekorokrasi Dalam Pembeletan Tidak Banyak Gunah Infrastruktur Sosial Yang Kekohesi Dan Harmoni Sosial Fungsi Ini Terjalankan Secara optimal Oleh Pembeletan Tugas Pemerintah Adalah Masalahi Kohesi Vertikal Melalui Pemerataan Distribusi Kecantaraan Dan Pemerataan Kontrol Atau Sumber-sumber Daya Ekonomi Yang Berkailan NU Mendorong Agar Pemerintah Fokus Menjalankan Program Pemerataan Dan Memangkau Mata Rantai Ketiri Pembangunan Bagaimana Masa kecil Kita tahu Sendiri Untuk Akses Ke Bank Saja Selatnya Selamat Tapi Kalau Merat Malah Banknya Namami Kalau Merat Ini Telah Diwariskan Sejahtera Koronial Yang Menciptakan Statifikasi Sosial Berdasarkan Penguasaan Atas Kue Ekonomi Penyakit Ini Diwariskan Turun-turun Setelah Indonesia Merdeka Ini Terlihat Dari Langgengnya Lestarinya Poligarki Yaitu Penguasaan Atas Aset Ekonomi Polis Green Ter Orang Presiden Yang Pemerintahan Sini Berganti Poligarki Tidak Pernah Pergi Poligarki Punya Kemampuan Adaptif Untuk Berkolaborasi Dengan Siapapun Yang Berkuasa Maka Negara Ini Dari Tidak Pernah 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 Membuat Kue Ekonomi Tumbuh Tapi Tidak Merata Quran Mengatakan Kailayaku Najul Latam Bain Agunya Minggu Harta Kayak Ini Jangan Jika Poli Oleh Sepintir Orang Saja Tidak Orang Ayat Berapa Sudah Tak Percari Sedikit Berkini Turun Sedikit Berkini Penguasaan Secara Nominal Kekain 50.000 Orang Terkaya Setara Dengan Gaguan Kepemilikan 60% Asep Orang Atau 150 Juta Orang Segerintir Orang Mendominasi Kepemilikan Atas Jumlah Semuat Uang Di Bank Sahab Perusahaan Dan Obligasi Pemerintah Serta Penguasaan Tanah Bahkan Ada Yang saya baca Itu Empat Orang Kekayaannya Sama Dengan 100 Juta Rakyat Terus Saya Kerehatin Masuk kita Ini Masuk kita Sektor Yang Menyerah Banyak Tendera Kerja Yaitu Pertanian Terseok-seok Karena gagalnya Deform Dan Distilisasi Pertanian Sawa-sawa Menjadi Tadah Hujan Karena Mestinya Infrastruktur Akibatnya Produktivitas Turun Sawa-sawa Akhirnya Disulat Menjadi Rumah-rumah Pada Bilanya Kebutuhan Pernah Dikoroleh Dari Impor Yang Menguras Cepisar NU Perlu Mengingatkan Kepada Pemerintah Untuk Memotong Matalan Oligarki Ini Oligarki Yang Menimbulkan Penyakit Sosial Berupa Persepsi Tentang Ketidakadilan Dan Prasangka Etnis Yang Dapat Mengoyak Integrasi Nasional Dan Ini Sudah Dikasakan Yang Bagaimana Reform Sosial Itu Sudah Bukan Dperingatkan Seling Beraturan Al-Makum Busdun Seling Sekali Dperingatkan Beliau Toleransi Bejarah Menunyak Transi Beragama Di Indonesia Dapat Beratakan Konstruksi Negara Kesalah Publik Indonesia Yang Berbebidikan Tumat Kehidupan Gangguan Keharap Kebebasan Menjalankan Ajan Agama Dan Kehidupan Mas Terjadi Terhadap Klompok Intolerans Tanpa Ketegasan Aparat Pendekat Hukum Menindak Siasi Pandalismut Negara Kekal Kekal Kekalas Kekalas Untuk Masa Dapat NU Menyulukan Aparat Mengambil Tindakan Tegas Terhadap Klompok Intolerans Yang Berada Hukum Dan Terima Seseja Ada Kesan Sustra Saya Ini Mbak Saya Ada Kesan Pembiaran Di mana-mana Klompok Intolerans Yang Berlakukan Memanfaatkan Mesos Dengan Menyebarkan Fitnah Adun Domba Hoks Headpage Sekarang Ada Pembiaran Tidak Ada Langkah Tegas Dari Apalat Yang Terkait Harapan Tahun 2020 Dan Kumpul Harap Di Tahun 2020 Dan Selanjutnya Pemerintah Melaksanakan Dengan Konsisten Program-program Yang Terrancang Dengan Baik Dan Upaya Mengurangi Ketimpangan Silahkan Undang Pestasi Namun Kurang Ketimpangan Jangan Yang Kaya Semakin Kaya Yang Semakin Terburuk Perkuat Baik Sosial Lalu Proteksi Dan Kemahunan Jaring Penaman Sosial Yang Produktif Dan Terarah Jangan Menangkan Negarki Mengorganisir Itu Bijakan Jalankan Program Deradikalisme Dan Deradikalisasi Secara Persektual Dan Sistematis Laksanakan Tanpa Diskriminasi Dan Jauhkan Pelaksanaannya Program Deradikalisasi Dan Deradikalisasi Dan Sekedar Mengadres Anggara Negara Jadi Saya Mengajak Pemerintah Terkait Serius Ini Sudah Darurat Radikalisme Dalam Menangani Menjalankan Deradikalisasi Itu Kesan saya Kurang Serius Jauh dari Keseriusan Maka Setiap hari Kita masih Terancang Suatu-waktu Bom Berdekat Di mana-mana Memang Betul Apalagi Kita menginginkan Seperti Irak Kita ini Seperti Suriah Seperti Yaman Nah Untuk bila Kita sudah tidak Menangani Seperti Itu Ini Kita selalu Bersama Aparat Melakukan Dergas Apalagi Sama Metorisme Tapi Kita harap Aparatnya Serius Bukan hanya Menghabiskan Anggaraan Atau Karena ada Ada yang Menghabiskan Beratnya itu Ini betul-betul Serius Semoga Ini Indonesia Dijaga Dan Dipihara Oleh Alhamdulillah Terlentang Sebagai Baik-baik Presiden Syukran Baduntun Wakil Barak Assalamualaikum Terima kasih. Terima kasih.